MNC Finance Di tahun 2017, MNC Finance akan memberikan layanan baru, kredit, mobil bekas, dan multiguna yang meliputi modal usaha, hunian, serta pendidikan dengan anggaran mencapai 3,3 triliun rupiah. Hal ini yang menjadi bahasan dalam rapat kerja nasional Rakernas MNC Finance dengan tema Operational Excellence Through Hard Work, Progressive and Discipline di auditorium MNC Tower, Jakarta, Jumat pagi. Grup Chairman dan CEO MNC Grup Haritanusudibio optimistis kedua layanan tersebut punya prospek menjanjikan. Jadi saya rasa dalam kondisi ekonomi yang misalnya tidak lebih baik dari tahun ini, seharusnya penjualan mobil bekas akan lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya yakin akan meningkat, kemudian kalau multiguna kan untuk apapun ya, jadi saya rasa itu juga pasti kebutuhan orang kan juga meningkat. Yang penting bagi MNC Finance berikan layanan yang baik, yang win-win, jadi sama-sama diuntungkan antara nasabah juga dengan MNC Finance sehingga bisa langgeng. Di sini kita akan bikin program kerja bahwa kami mau ke depannya mau Operational Excellence Through Hard Work, Progressive and Discipline. Itu yang akan kami carangkan di tahun ini sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang ekselen untuk mencapai target. Tidak hanya itu, MNC Finance juga memanfaatkan kemajuan teknologi melalui aplikasi kredit bank mobile yang memudahkan nasabah mengajukan pembiayaan. Dengan cara ini harapannya MNC Finance tidak sekedar meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga mendorong kinerja perusahaan untuk mencapai target. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.